Indonesia perdekat, tanggal kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional sebab Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan di India Belanda Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengetahui apakah peringatannya benar apakah alasannya benar, dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab-akibat Oke, kita mulai dari peringatannya dulu Setelah Indonesia perdekat, tanggal kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional Organisasi Budi Utomo itu dia didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dimana organisasi ini didirikan di Gedung Stofia, Jakarta oleh para pemuda pelajar sekolah dokter Jawa alias Stofia yang diketuai oleh Sutomo Nah, organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia dimana kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia jadi kehadiran Budi Utomo ini kemudian disusul dengan berdirinya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam Indonesia Parti Muhammadiyah dan beberapa organisasi pemuda dan pergerakan lainnya Nah, pada era Presiden Soekarno tanggal 20 Mei ini ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional sesuai dengan pernyataan yang pertama ini berarti pernyataan yang pertama benar ya kemudian untuk alasannya Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan di India Belanda Nah, yang ini juga benar karena memang organisasi Budi Utomo ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia dan seperti yang sudah dijelaskan tadi dia menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan Indonesia bisa dibilang pendirian Budi Utomo ini menjadi pemantik bagi pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia Jadi, pernyataan yang benar alasannya benar dan keduanya memiliki hubungan sempat-kibat ya karena pernyataan yang kedua ini dia merupakan alasan kenapa tanggal kelahiran Budi Utomo itu dijadikan hari kebangkitan nasional yaitu karena dia merupakan organisasi nasional pertama di India Belanda dan nanti menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia Oleh karena itu karena pernyataan yang benar alasannya benar dan keduanya memiliki hubungan sempat-kibat berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah A Tetap semangat dan sampai jumpa Selamat menikmati